Kita lanjutkan kembali, sekarang kita akan membahas dengan subtema perusahaan sebagai lembaga sosial seperti yang sudah saya singgung di part sebelumnya bahwa ditinjau dari pengertiannya, perusahaan itu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah proses penyediaan barangnya penyediaan barang itu, apalagi barangnya dibutuhkan oleh masyarakat otomatis fungsi sosialnya sudah terbentuk tidak ada perusahaan yang saya kira tidak menyediakan kebutuhan masyarakat jadi masyarakatnya tinggal kita lihat apakah skup masyarakat kecil, masyarakat luas atau pada segmentasi yang lebih besar misalnya kalangan pebisnis dan lain sebagainya kemudian penyediaan yang untuk siapa? untuk masyarakat, sudah disampaikan tadi kemudian sehingga disebut sebagai lembaga sosial menjadikan barang dan jasa bagi masyarakat otomatis untuk masyarakat, sehingga disebut sebagai lembaga sosial perbedaan perusahaan dengan lembaga sosial terletak pada tujuan utamanya yaitu seluruh kegiatan diarahkan untuk memperoleh laba itu kalau perusahaan dengan lembaga sosial sementara lembaga sosial mungkin fokusnya lebih kepada pemenuhan kebutuhan kemudian lebih kepada yang bersifat sosial sehingga sebetulnya perusahaan dan lembaga sosial bisa kita pisahkan sebagai sebuah fungsi bisa juga kita gabungkan sebagai satu kesatuan fungsi contohnya ya tadi ketika kita ingin memperoleh laba memperoleh dan meningkatkan laba ya otomatis fokus kita untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat sebagai lembaga sosial tadi itu harus kita tingkatkan ketika kita mampu menyediakan barang untuk masyarakat menjadikan jasa untuk masyarakat otomatis nanti imbalnya adalah masyarakat itu membeli mengorbankan uangnya untuk mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual dari jasa yang kita jual intensitas pembeliannya semakin tinggi maka potensi keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin tinggi jadi sosialnya dapat fungsi sosialnya dapat maka fungsi untuk pencapaian keuntungannya juga dapat itu sebagai perusahaan sebagai lembaga sosial kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perusahaan sebagai suatu sistem kombinasi dari berbagai sumber-sumber ekonomi yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi dan atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu sistem perusahaan mempunyai beberapa sifat yang pertama kompleks kemudian satu kesatuan beragam jenis kemudian saling bergantung kemudian sifatnya dinamis kita bahas satu-satu misalnya yang sifatnya kompleks deskripsinya setiap faktor produksi dan subbagian perusahaan mempunyai hubungan dengan faktor produksi dan subbagian yang lainnya tadi kita di video sebelumnya kita sudah bahas ya tentang faktor produksi kita lihat lagi untuk mengingatkan ini ada beberapa faktor-faktor produksi ada main, money, material, sama metode kemudian dikatakan tadi bahwa setiap faktor produksi mempunyai hubungan dengan faktor produksi dan subbagian lainnya otomatis ketika kita berbicara mainnya ya tadi ini ketika kita berbicara manusianya otomatis antara manusia kemudian material sama metodenya money-nya modalnya itu saling berkaitan untuk membuat sebuah produk tentu ada kontribusi dari mainnya ada kontribusi dari modalnya ada kontribusi dari materialnya kemudian ada kontribusi dari metode satu di antara keempat faktor produksi ini tidak ada otomatis produknya tidak bisa kita buat jasanya kita tidak bisa buat mainnya bagus kompetensinya bagus misalnya pendanaan juga bagus materialnya tersedia tapi ketika tidak ada metode yang baku untuk pelaksanaan pembuatan produknya pelaksanaan pembuatan jasa ya otomatis tidak akan terjadi apa-apa tidak akan bisa kita menciptakan sebuah produk metodenya ada misalnya tapi modalnya tidak ada bagaimana cara untuk memunculkan bahan bakunya materialnya bagaimana kita bisa menghayar karyawan yang baik untuk proses produksi sementara modal kita tidak ada jadi semuanya saling berkaitan itu kenapa dikatakan kompleks sifatnya kompleks satu dengan yang lainnya saling keterkaitan kemudian sebagai suatu pesatuan unit proses kegiatan produksi tidak dapat berjalan sendiri contohnya gini di manajemen mungkin sudah dibahas tentang bidang manajemennya ada bidang keuangan bidang SDM ada bidang pemasaran ada bidang produksi nah keempat bidang tersebut itu merupakan satu kesatuan atau satu bidang yang merupakan satu kesatuan ketika produksinya itu berjalan otomatis memiliki keempat itu memiliki kontribusinya sendiri-sendiri sehingga proses kegiatan produksi itu dapat berjalan baik ketika empat itu bisa berkontribusi dengan baik bagaimana cara kita membuat produk ketika perencanaannya perencanaan produknya itu tidak dibuat prototipenya oleh si bidang pemasaran prototipenya dibuat kemudian sudah dideskripsikan dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya sudah disampaikan kepada bagian produksi gitu kan kemudian dari sisi keuangan juga bisa tapi SDM-nya kita tidak punya tidak ada orang yang mampu untuk membuat itu ya percuma konsep hanya sebatas konsep tanpa ada yang bisa untuk mengimplementasikannya bisa mewujudkannya konkretnya sehingga proses kegiatan tidak dapat berjalan sendiri ada kontribusi dari masing-masing bidang misalnya produknya bisa kita buat kemudian ada modalnya manajemen keuangan bersedia untuk memberikan modal kemudian orangnya ada tapi pada step akhir produk itu bukan merupakan gagasan dari pemasar sehingga kita memiliki kesulitan untuk memasarkan produk karena ternyata produknya itu bukan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat jadi fokus utama kita menciptakan produk adalah produk yang dibutuhkan bukan yang mampu kita buat terkadang perusahaan terjebak pada kondisi bahwa kita mampu membuat sebuah produk yang revolusioner misalnya produk yang bagus yang kita asumsikan sebagai produk yang tidak ada saingannya tapi itu tidak akan berguna sama sekali ketika produk yang kita hasilkan itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga penciptaan produk harus didasarkan pada kebutuhan dibutuhkan dulu barangnya baru diciptakan ya kemudian sifatnya beragam jenis produk barang yang produksi barang yang beragam jenis agar dapat mencegah atau menutupi kerugian ini teori diversifikasi namanya nanti kita akan bahas di akhir-akhir pertemuan ya sebetulnya diversifikasi produk jadi kalau kita tidak mau rugi kita harus bisa memberikan banyak pilihan kepada konsumen supaya mereka tidak bosan diversifikasi produk sekarang warung kopi aja kopinya bisa macam-macam kopi Aceh kopi Toraja kopi macam-macam mungkin ada kopi Brau juga ada kopi Tumbit ada kopi mana gitu kan itu merupakan salah satu wujud konkret dari proses penganekaragaman diversifikasi produk supaya apa saling silang tadi bisa menutupi kerugian biasanya produk itu tidak laku ditutupi oleh produk yang lain produk yang ini tidak laku kemudian ditutupi dengan produk yang lain begitu seterusnya kemudian saling bergantung dalam menyerangkan proses produksi juga bergantung pada perusahaan yang lain minimal kepada pemasok pemasok bahan baku kita selalu bergantung pada perusahaan pemasok bahan baku belum lagi kita berbicara turunannya ada seluruh distribusi misalnya ada agen kemudian kita bergantung kepada retailer yang pengecer itu yang menjual barang kita dengan cara eceran supaya sampai ke konsumen bayangkan kalau itu kita kerjakan sendiri ya otomatis effort yang harus kita keluarkan juga harus lebih tinggi sebenarnya yang berikutnya dinamis selalu terjadi perubahan karena faktor-faktor produksi juga dipengaruhi oleh hal-hal di luar perusahaan hal-hal di luar perusahaan misalnya berkaitan sama kebijakan pemerintah apalagi ini banyak sekali apa polemik yang terjadi belakangan ini ya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang pasti akan berpengaruh terhadap faktor-faktor produksi saya kira itu yang bisa disampaikan kita lanjut ke video yang berikutnya terima kasih